Halo teman-teman para pecinta tanaman hias, dimanapun teman-teman berada, semoga masih dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Nah pada video saya kali ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis tanaman hias anturium yang mahal, langka, namun masih banyak diminati dan juga dicari oleh para pecinta tanaman hias. Tapi seperti biasa, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen video ini, agar channel ini bisa terus dapat berkembang untuk memberikan informasi seputar tanaman hias kepada teman-teman semua. Yang pertama, ada jenis anturium wellinjeri atau yang lebih dikenal dengan sebutan anturium selendang atau anturium dasi. Ciri khusus anturium jenis ini yaitu memiliki daun yang panjang dengan warna hijau pekat yang menjuntai ke bawah. Media tanam terbaik untuk anturium jenis ini yaitu berupa spagnum moss agar pertumbuhannya menjadi maksimal. Dan untuk harga di pasarannya, jenis anturium jenis wellinjeri ini berkisar antara 5 juta rupiah sampai dengan 6 juta rupiah bergantung pada ukuran tanaman tersebut. Selanjutnya, ada jenis anturium luxurians. Anturium luxurians sendiri merupakan jenis anturium siri yang pertumbuhannya sedikit lambat. Ciri khusus anturium jenis ini yaitu adanya corak kerutan yang tidak teratur dan merata pada seluruh permukaan daunnya yang lebih terlihat menonjol bila dibandingkan dengan jenis anturium siri yang lainnya. Selain itu, anturium luxurians memiliki daun bertekstur tebal dan juga kaku. Berikutnya, ada jenis anturium pedatoradiatum atau yang lebih dikenal dengan sebutan anturium jari. Ciri khusus tanaman ini yaitu memiliki bentuk daun seperti bentuk jari yang lebar pada bagian tengahnya dan menjari pada bagian sisi daunnya. Anturium jenis ini juga sangat menyukai tempat teduh dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai tanaman indoor. Anturium chamberlaini memiliki daun yang berukuran besar serta lebar dengan corak daun yang berwarna coklat kemerah-merahan yang terlihat sangat cantik dan juga unik. Anturium jenis ini juga sangat menyukai tempat teduh agar pertumbuhannya menjadi maksimal. Untuk harganya berkisar antara Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 3.000.000 bergantung pada ukuran tanaman tersebut dan tempat di mana teman-teman membeli tanaman tersebut. Selanjutnya ada jenis anturium polycystum atau yang lebih dikenal dengan sebutan anturium tweed. Bentuk daunnya dan teksturnya unik dengan pinggir berlekuk dan daun horizontal yang menjari. Anturium jenis ini selain cocok untuk dijadikan sebagai tanaman indoor, juga cocok dijadikan sebagai tanaman outdoor. Untuk harganya sendiri berkisar antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000. Selanjutnya ada jenis anturium dressleri. Ciri khusus tanaman hias anturium dressleri yaitu daunnya yang berbentuk hati yang merapat dan lebar dengan tangkai daun yang panjang. Dan untuk harganya di pasaran, jenis anturium dressleri ini dibanderol di kisaran Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 2.500.000 bergantung pada ukuran tanaman tersebut, jumlah daun, dan juga tempat di mana teman-teman membeli tanaman tersebut. Selanjutnya ada jenis anturium yang mendapat predikat sebagai Ratu Anturium yaitu Anturium Warokuanum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Anturium Lidah Gajah. Tekstur daunnya tebal dengan bentuk oval yang memanjang serta urat daun yang berwarna putih yang menonjol pada setiap permukaan daunnya. Untuk harganya berkisar antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000 bergantung pada ukuran tanaman tersebut. Selanjutnya ada jenis Anturium Papillaminum. Anturium Papillaminum merupakan satu spesies dengan anturium kuping gajah. Daun Anturium jenis ini berukuran sangat lebar dan juga besar dengan warna hijau pekat dan juga adanya urat daun yang berwarna hijau muda pada setiap permukaan daunnya yang lebar. Hampir serupa dengan jenis Anturium Wellingery, bedanya daun Anturium Vitarivolium ini cenderung tumbuh lebih banyak dan juga lebar. Walaupun begitu, panjang maksimal daunnya hanya berkisar 1,2 meter saja. Anturium Vitarivolium juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai tanaman hias gantung. Untuk hadiah sendiri, Anturium jenis Vitarivolium ini berkisar antara Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 3.500.000.000. Selanjutnya ada jenis Anturium yang masih satu kerabat dengan jenis Anturium Warroquianum yaitu Anturium Warroquianum Dark Form. Untuk ciri khususnya masih sama dengan jenis Anturium Warroquianum, hanya saja daunnya sedikit lebih tebal dan juga memiliki warna hijau dan juga gelap yang menonjol pada setiap permukaan daunnya. Anturium Veici sering disebut juga sebagai King of Anturium. Karena tampilan daunnya dan juga warna daunnya yang terlihat berbeda dibandingkan dengan jenis Anturium lainnya. Tekstur daunnya mirip dengan gelombang-gelombang kecil yang unik. Selain itu, guratan tulang daunnya juga terlihat tegas pada bagian tengah daunnya. Ukuran panjang daunnya bisa mencapai 100 cm, dengan lebar bisa mencapai 20 cm. Dan Anturium jenis ini juga masih tergolong sebagai Anturium yang langka. Selanjutnya ada jenis Anturium Jemani Varigata. Seperti halnya tanaman hias jenis Varigata yang lainnya, jenis Anturium Jemani Varigata ini mempunyai ciri khusus yaitu adanya warna putih dan juga guratan warna kuning pada setiap helai daunnya. Dan untuk harga di pasaran, jenis Anturium Varigata ini berkisar antara 2.500.000 sampai dengan 5 juta rupiah bergantung pada ukuran tanaman tersebut. Berikutnya ada jenis Anturium Balawayanum atau sering disebut juga dengan sebutan Anturium Titanic. Tekstur daunnya tebal dengan sedikit bergelombang dan juga menjuntai dengan warna hijau yang cerah. Dan untuk harganya sendiri, jenis Anturium Balawayanum ini berkisar antara 750.000 rupiah sampai dengan 2.500.000 rupiah bergantung pada ukuran, jumlah daun, dan juga tempat di mana teman-teman membeli tanaman Anturium Balawayanum tersebut. Selanjutnya ada jenis Anturium Furcatum. Anturium Furcatum merupakan salah satu jenis Anturium dengan bentuk daun yang unik yaitu bercabang tiga pada setiap helai daunnya. Warna daunnya hijau pekat dengan tekstur dan guratan yang rapi yang terletak pada setiap permukaan daunnya yang terlihat sangat menonjol dengan warna sedikit glossy. Berikutnya ada jenis Anturium Regale. Seperti jenis Anturium kebanyakan, daun Anturium Regale berukuran besar dengan warna daun hijau pekat serta tulang daun yang menonjol pada setiap permukaan daunnya. Anturium Regale juga merupakan jenis Anturium yang mudah dalam hal perawatannya dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai tanaman hias indor. Nah oke teman-teman sekian video saya mengenai jenis-jenis Anturium langka dan juga mahal. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Happy Planting! Bye!